Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urip melakukan roadshow kegiatan bimbingan teknis di Kabupaten Tabanan. Kali ini, Ketua DPP PDI Perjuangan yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanganan itu membuka BIMTEK sosialisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan di Warung CS BD Resort Desa Sudimara, Tabanan. Wakil rakyat sejuta traktor yang akrab di Sapa MU ini mengawali agenda BIMTEK untuk putaran pertama dengan bekerja sama Kementerian Kautan dan Perikanan KKP yang didampingi oleh caleg DPRD Provinsi Bali Newcomer terpilih di Dapil Tabanan, Nimadi Usman Tari alias MU. Kegiatan BIMTEK ini diikuti dengan sangat antusias dan bersemangat oleh seluruh peserta yang sebagian besar dari para pelaku usaha pengolahan produk perikanan di Tabanan. Salah satu peserta BIMTEK dari Banjar Yeh Gangge, Desa Sudimara, Anagung Alit Mengkawati mengaku sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih khususnya ditujukan kepada Madeurib yang telah memberikan BIMTEK untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah produk perikanan. Terima kasih atas Pak DPRD, Pak Madeurib, dalam melaksanakan sosialisasi mutu nilai tambah dan produk perikanan. Kehadiran MU yang langsung disambut oleh Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KKP diwakili Gilang Septarina beserta Kadis Perikanan Tabanan Igusti Ngurah Agung Suryana yang mengakui BIMTEK yang diinisiasi dan diperjuangkan Madeurib ini sudah sering dilaksanakan dan sudah berulang kali dikelar di Tabanan. Kegiatan ini memang sangat dirasakan manfaatnya untuk menambah keterampilan serta pengetahuan khususnya mengenai mutu dan nilai tambah produk perikanan sehingga diharapkan ke depan BIMTEK yang digenjot Madeurib bisa terus berlanjut. Di sisi lain Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KKP diawali Gilang Septarina selaku Ketua Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan menegaskan agenda BIMTEK yang dikelar bersama Madeurib ini sebagai program rutin tahunan dari KKP yang bersinergi dengan Komisi 4 DPR RI. Kegiatan BIMTEK bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Tabanan agar bisa naik kelas baik dari mutu maupun nilai tambah produk perikanan. Kerjasama kan dan sinergi dengan Komisi 4 DPR RI kebetulan untuk daerah Tabanan ini dengan Bapak-Bapak dari Bimini. Nah, fungsinya saat diadakan BIMTEK ini adalah untuk meningkatkan daya saing UMKM dan kami harapkan UMKM bisa naik kelas. Di sela-sela membuka agenda BIMTEK Madeurib yang sudah 5 periode menjabat sebagai anggota DPR RI yang sebelumnya terpilih dengan 255.130 suara terbanyak di Dapil Bali dan ranking ke-7 nasional ini juga mengajak para pelaku UMKM di Tabanan agar bisa naik kelas. Apalagi Madeurib yang ditugaskan sejak tahun 1999 atau 5 periode selalu duduk sebagai anggota Komisi 4 DPR RI yang khusus mengurus tentang pangan atau urusan perut rakyat. MU Seraya mengatakan terutama sektor perikanan juga harus diperkuat karena bagian dari pangan yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan gisi dan kesehatan masyarakat. Kelaut dan perikanan ini memiliki sumber daya ekonomi yang luar biasa terutama laut kita, demikian juga perikanan kita yang ada di darat ini. Mabuwa kita menggali potensi ini. Kalau sudah peningkatan produksinya mau diapain? Kan begitu. Salah satu di antaranya adalah di dalam proses pengolahan dan peningkatan daya saing peruntuk perikanan kita. Itu salah satunya. Maka itu hari ini Bapak Ibu diberikan bimbingan teknis yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan peningkatan daya saing produk perikanan kita. Dikatakan MU ketahanan pangan harus menjadi perhatian serius bersama baik pemerintah maupun masyarakat karena menjadi kebutuhan primer yang dikonsumsi di seluruh dunia. Apalagi dengan populasi jumlah penduduk yang hampir 280 juta jiwa harus dijaga kebutuhan pangannya. Padahal disadari saat ini sedang menghadapi ancaman krisis pangan di seluruh dunia karena produksinya yang terus mengalami penurunan terutama pajale atau padi jagung dan kedelai akibat terjadinya perubahan iklim dan badai El Nino. Indrawan Bali TV